kita lihat IHSG hari ini dulu IHSG hari ini gimana ya turun terus yang bikin turun apa hari ini yang bikin turun bukan brand lagi tapi hari ini yang bikin turun ada BBCA, BMRI dan kawan-kawan bola sampai jam 9 kapan lagi ada bola ya kalau ada bola kayaknya aku mesti ganti jam ajilnya halo Bu Lili dia gak suka bola, sukanya BCA katanya oke, kita lihat brand dulu nah kemarin ada keterbukaan informasi Pak Prayogopangestu beli brand 223 miliar kira-kira terus hari ini brand naik lagi manfaatkan kesempatan ini simpelnya aja ya manfaatkan kesempatan ini untuk mengurangi posisi ya untuk mengurangi posisi mengurangi posisi gimana? ya yang nyangkut-nyangkut itu kurangin posisi deh jangan sampai dia turun lagi terus kalian masih punya banyak dan malah lebih banyak jadi aku gak saranin buat averaging down kenapa? kalau averaging down itu kita posisi jadi kalau misalkan Anda posisi masih rugi akan jadi makin rugi gitu oke ya terus ini ada bilang sell in June kayaknya ya IHSG udah banyak banget koreksinya sabar ya jadi kalau diperhatikan petanya IHSG ini udah gak bisa dijadikan patokan lagi karena ada saham brand kemarin yang lebih benar sih sebenarnya ngeliat petanya saham big banks ya jadi big banksnya aku bahas nanti di akhir hari ini big banksnya turun lumayan signifikan BCA turun 2,36% BMRI 2,39% BBNI 2,82% terus GOTO turun 5,36% TLKM 4,32% nah yang menarik nih ya bentar ya yang menarik nih ya GOTO itu ada rencana buyback ya jadi dari rapat umum pemegang sahamnya ini ada rencana buyback sekitaran kalau gak salah 3,2 triliun rupiah nah terus gimana dong kira-kira GOTO ini bakalan mantul atau enggak abis RUPS tadi pagi ya kita lihat ya cici sektor energi sebentar kita lihat GOTO kabarnya gimana ini monthly chartnya dia udah di bawah banget ini daily chartnya GOTO GOTO gocap kok bisa ngerime banget gitu udah deket banget udah nyinggol gocap kemarin kemarin udah nyinggol gocap hari ini di angka 53 kalau kalian mau spekulatif by on on very very weakness disini kalian harus hati-hati bahwa ini dia masih akan bisa turun lagi gitu jadi jangan terbawa oleh sentimen buyback buyback itu memang sentimen positif ya buat satu emiten bisa jadi setelah ada penghubungan buyback itu dia mantul naik gitu tapi untuk saham segede GOTO market capnya tuh gede banget gak mudah untuk bawa dia itu naik jadi buyback 3,2 triliun merupakan angka yang gede perkiraan bisa ngebawa naik sampai resisten-resisten terdekat 80-90 bisa tapi fokusnya tuh sama kayak brand fokusnya sama kalau GOTO ini naik gunakan untuk mengurangin posisi ya jadi jangan digunakan untuk kenapa beli lagi atau average down lumayan beresiko cimbo your dispel buku yang di belakang buku di belakang aku ini buku smart traders buku nabung saham sekarang smart traders investor ada di topet ada di DM aku juga bisa oke terus ini banyak yang mau nanya Esa, Inko, dan kawan-kawan nanti kita akan bahas Esa, Inko, dan kawan-kawan ya hari ini Esanya mantul nih mantul tinggi naiknya udah kenceng banget jangan dikejar biarin aja dulu wait and see dulu aja karena gini kemarin itu sebenarnya kita kan nge-watch Esa tunggu di retracement ya di area retracement ya tapi kemudian dia mantul dia mantul disini nah abis itu langsung bablas breakout ini yang beli big money cuman kita melihat ada sesuatu yang agak kurang wajar disini ya jadi apa yang gak wajar tanggal 5 Juni dan tanggal 6 Juni ini bantingannya cukup kenceng jadi biasanya tuh pattern saham yang kayak gini ini turun naik dikit terus dia turun lagi nah hari ini tiba-tiba diborong kenceng banget kita mengantisipasi tanda distribusi atau mark up karena ini pattern distribusi ini head and shoulders dan udah breakdown di tanggal 5 Juni volume transaksi lumayan hari ini volume transaksi lumayan gede juga kita akan lihat di intradaynya SH kabarnya gimana ya SH kabarnya gimana hari ini kita lihat dari jam 9 pagi ya disini naik terus naik terus breakout terjadi di jam 11.56 terus sesi 2 buka ini naik kenceng wait and see dulu aja buat teman-teman itu intradaynya tadi naik terus cuman secara dailynya dailynya kita ngeliat pattern yang agak-agak aneh gitu anehnya gimana ini tanda distribusi terus naik lagi jadi kita mengantisipasi mark up mark up tuh gimana sih mark up itu naik sementara sebelum distribusi dilanjutkan atau distribusi terjadi lagi oke ya bahas saham bris apakah akan jatuh sahamnya setelah 15T ditarik oke aku akan bahas saham bris agak random malam hari ini bukan yang bahas satu sektor dulu komen aku matiin dulu ya sementara biar keliatan chartnya bris gimana ada berita 15 triliun mau ditarik oke bakalan ngefek gak sih ngefek banget dong itu ngefek dan investor juga akan melihat itu sebagai sentimen negatif bris bisa turun sampai level 2000 wait and see dulu brisnya ya ini valuasnya juga masih agak-agak tinggi jadi wait and see dulu brisnya bakalan bisa sampai ke level 2000an mungkin kalau yang mau saham syariah udah pilihan yang lainnya oke ya terus ini random-random aku bahas agak-agak random kesana kemari dikit income more right issue beli gak biasanya saham kalau mau right issue itu justru malah turun kenapa karena dilusi negatif berapa dana yang ditarik Muhammadiyah dari BSI sekitaran berapa tadi ya 15 triliun kira-kira 13 13 triliunan sekarang 13 sampai 15 13 13 triliun oke kita lihat ya Inko gimana kabarnya kita lihat harga komoditasnya dulu nikel ini harga komoditas nikel setelah kemarin turun tajam ini semakin mendekati supportnya jadi nikel itu udah ini fluktuasinya gila sih kenceng banget naik kenceng dan turunnya juga kenceng ini udah semakin mendekati supportnya supportnya sekitaran level 1500 1524 ya jadi 1524 disini nikel bisa turun dikit lagi jadi kalau kalian nanyain Inko gimana Inko secara teknikal dia juga bakalan bisa turun lagi sampai level 4100 4100 sampai 4200 ya 4100 sampai 4200 oke aku akan gambar satu trendline buat Inko kita cari supportnya kalau pakai trendline apakah di angka yang sama kalau pakai trendline itu sekarang ternyata supportnya pas di 4270 di area hari ini tersentuh tadi kita antisipasi aja support berikutnya yang lebih kuat di area 4070 ya buat Inko ya intinya harga komoditi nikelnya belum belok naik Inko nya juga jangan buru-buru masuk dulu oke ah ketahuan BRPT gimana mau bagi bonus saham ntar deh aku bahas saham Papa PP sama saham Big Banks nya nanti aku mau review Amerika tau gak FOM sih mau ada meeting lagi The Fed mau ada meeting lagi tau gak jadi The Fed bakalan ada meeting kalau gak salah tanggal 13 Juni bener gak sih 13 Juni 13 Juni itu ekspektasinya gimana apakah The Fed bakalan nurunin suku bunga lagi atau enggak investor pada mengantisipasi The Fed gak akan nurunin suku bunga dalam waktu dekat jadi Juni ini belum akan nurunin suku bunga lagi meskipun inflasinya udah semakin turun gitu loh jadi apakah ada kemungkinan The Fed tiba-tiba ngasih kejutan ngasih surprise market bahwa The Fed ini akan nurunin suku bunga segala kemungkinan itu ada meskipun kecil jadi sangat kecil kemungkinan The Fed nurunin suku bunga cuman jika benar The Fed nurunin suku bunga saat ini maka saham-saham big banks itu bakalan jadi ngebentuk bottom ya jadi ngebentuk bottom jadi kalian jangan ketakutan dengan saham big banks yang turun dalam ya kakek Powell katanya 90% cut rate we hope for the best but we expect we hope for the best but we prepare for the worst kira-kira kayak gitu ya oke kemungkinan besok inflasi May turun iya inflasi May bisa turun sih tapi The Fed belum tentu nurunin suku bunga jadi kita we hope for the best and prepare for the worst tingkat pengangguran Amerika turun drastis makanya gold juga jebol kalau diperhatikan kemarin hari Jumat kemarin waktu ada berita tentang jumlah tenaga kerja jumlah tenaga kerja di Amerika itu naik lumayan signifikan NFP-nya naik signifikan gitu loh jadi itu jadi efek yang ada efek hawkis ada efek dovis efek hawkis itu efek dimana The Fed gak mau nurunin suku bunga dovisnya ada efek nurunin suku bunga yaitu salah satunya inflasi jadi inflasi itu yang semakin berkurang atau semakin menurun itu bikin The Fed mungkin bisa nurunin suku bunga intinya prepare aja prepare aja setiap kali ada meeting The Fed nah itu efeknya akan terasa pada tanggal 14 Juni nanti ya The Fed kalau nurunin suku bunga itu bakalan bagus buat saham intinya kayak gitu right issue itu apa sih right issue itu perusahaan nerbitin saham baru kalau ada right issue nerbitin saham baru pemegang saham yang lama itu kepemilikannya menjadi terdilusi negatif misalkan tadinya dia punya 10% dengan diterbitkannya banyak saham baru kalau dia gak nebus saham barunya itu kepemilikannya bisa terdilusi bisa turun mungkin jadi 7% atau 5% kira-kira kayak gitu oke terus kita mau review saham enaknya komoditi dulu atau saham yang lain dulu nih hari ini market value cuma 9,3 triliun di pasar reguler 8,4 triliun dan asing net sell asing net sell hari ini ya jadi asing hari ini net sell di saham big banks big banksnya masih banyak yang turun terus aku mau review INKP dulu INKP gimana sama TKIM kita coba lihat INKPnya dia ketahan support 8975 potensi terkoreksi sampai level 8800 dalam jangka pendek terus TKIM gimana oke TKIM 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 kapan hari sempat breakdown dari uptrend lainnya dia uptrend lainnya itu batasnya kemarin di sekitaran 8625 atau 8600 sempat breakdown candle-nya sempat jatuh jelek banget di 10 Juni tapi abis itu naik lagi TKIM jangan masuk dulu ya ini udah tanda distribusi jadi kemarin itu kayaknya smart money-nya ini rapi banget gerakin sahamnya mungkin rapi banget nih ya kayak gini nih ya aku gak tau nih smart money investor atau siapa nih yang jelas dia nurut banget sama MA20 begitu kena MA20 mantu lagi mantu lagi mantu lagi dan akhirnya pada tanggal 7 Juni dia jebol MA20-nya berarti ini udah masuk masa side twist uptrend-nya itu udah berakhir masuk masa side twist wait and see dulu deh jangan masuk dulu bisa terjadi distribusi kalau naik sifatnya markup aja oke ya yang kapnya juga sama terus kita mau lihat saham semen ya beberapa hari kemarin saham semen itu sempat naik lumayan tinggi ini beberapa diantaranya SMGR hahaha lagi time out bola yang nonton langsung lebih tinggi SMGR ini sesuai dengan antisipasi dan prediksi kita dia turun bakalan bisa turun lagi masukin watchlist aja sampai level 3500 atau 3490 supportnya sampai 3600 atau 3620-an jadi watch aja untuk SMGR-nya terus INTP gimana kabarnya INTP ini kemarin ngasih cuan yang cukup lumayan buat Mtrade dan sampai sekarang jangka menengahnya kita masih ngehold buat INTP-nya muter-muter muter-muter-muter-muter lambat banget sih sampai sekarang kita masih ngehold jangka menengahnya INTP-nya ya ini cuannya sekitaran 8%-an untuk jangka menengah what to do buat INTP atau endorsement tunggu retracement deh tunggu dia turun sampai sekitaran level 7200 kalau baru mau beli oke komoditi gimana komoditi ini juga lagi bahas komoditi tapi komoditinya komoditi non-energy mari kita lihat sekarang komoditi non-energy yang lain ada JAPVA JAPVA menurut kalian JAPVA ini koreksinya normal nggak ya dia naik tinggi dari 29 April sampai 17 Mei terus kemudian turun dari 20 Mei sampai 11 Juni volume transaksinya ikut turun menurut kalian gimana? kami nonton bola lucu banget sih normal nggak sih ini tapi 31 Mei volume transaksinya tinggi banget loh nah 31 Mei ini kemarin terjadi MSCI rebalancing jadi semuanya volume transaksi tinggi hampir semua volume transaksi tinggi big banks belum dibahas wajar nggak sih ini? ini ngebentuk satu pattern perhatikan ini buat yang tiap hari ganti-ganti saham yang nyari sehari-sehari nggak akan ketetect pattern kayak gini nih buat yang ngeliat pattern yang nggak menengah baru bisa di-tag ini apa ini? ini pattern flag nah Fendi bener banget ini pattern flag flagnya belinya kapan? nunggu dia rebound dulu aja nunggu dia balik-balik arah jadi kita kasih batas di sini idealnya sih nunggu dia breakout dari garis merah ini ya gitu flagnya gede banget ini nah flag itu sebaiknya dia nggak turun lebih dari 50% kalau turun dari 50% lebih dari 50% itu sebenarnya dia udah breakdown udah breakdown ya jadi udah gagal pattern flagnya yuk kita ukur java ini dia tuh sebenarnya sekarang koreksinya udah berapa persen sih dari puncaknya nah ternyata dari puncak dia baru turun sekitaran 38,2% jadi masih bisa di-watch ya dan ini untuk swing trading dan jangka menengah pakai fibonacci cakep ya ini pakai fibonacci brand gimana udah dibahas di awal oke cakep ya terus kita coba berpikir out of the box out of the box ketika orang-orang mikirnya cuman big banks terus sahamnya ppp ternyata ada peluang lain yang orang nggak lihat gitu loh nah cepin gimana ternyata beda nih nggak bisa saham satu sektor disamain semuanya kalau satu potensial yang lain potensial nggak gitu kepala cangkul oke ya jadi ini kayak gini ini cepin cepinnya nggak kayak si java tadi oke ya oke terus kita mau review saham oil yuk kita lihat review oil yuk harga oil gimana UK oil dan US oil kita lihat ya oke UK oil dan US oil ini UK oil beberapa hari kemarin tuh naik 1,2,3,4,5,6 6 ada 6 hari perdagangan naik tapi kena resistant nah potensinya gimana nih dia bakalan turun dikit lagi ngebentuk W ngebentuk W saham-saham oil udah mulai-mulai di watch contohnya saham apa aja mari kita lihat Medco dan Elsa apakah patternnya udah cukup bagus atau belum Medco dan Elsa aku remove drawing komen aku matiin sementara karena chartnya nggak kelihatan ini 1290 kan disini ya ini potensi mantu tuing kayak gini kita watch 1290 tuh ada support kuat banget buat Medco ya jadi support kuat banget di 1290 kita watch disini ya dia potensi ada pantulan disini oke gimana dengan Elsa jadi Medco belum naik setelah beberapa hari kemarin harga komoditas oilnya naik jadi kita lihat juga Elsa ini udah deket supportnya 406 kita lihat supportnya 406 ini jadi area watchlist yang bagus malam hari ini kok saya lagi mood ngasih watchlist watchlist ya disini ya agak beda sih dengan watchlistnya mtrade ya agak beda dengan watchlistnya mtrade jadi ini buat melengkapi oke terus kalian pengen aku bahas sama apa lagi what of the box SKF ESSA aku balik lagi ke SA SA tadi aku ada bahas aku melihat ada satu transaksi yang agak-agak kurang wajar disitu patternnya agak lain ya agak lain agak lain gitu jadi wait and see dulu aja setiap kita melihat sesuatu yang agak lain kayak gitu wait and see dulu aja daripada nanti jadi tempat cuci piring oke mari kita lihat goto udah dibahas tadi goto pegas gimana kabarnya habis bagi dividen turun masih belum ada yang signifikan menarik masih bisa turun lagi pegasnya ke 1390 unilever gimana kabarnya unilever coba dilihat patternnya apa unilever OPEC katanya pangkas produksi oil naik itu udah aku bahas beberapa hari yang lalu sih patternnya apa ini penen ya jadi bulis penen bukan flag lagi penen bagus tadi ada yang minta asa asa gimana asa 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 panel F sama apa tadi hmm Pani yuk kita lihat ya asanya masih sideways with NC dulu with NC dulu nanti nunggu activity di market frekuensinya naik Pani kalau mau nunggu deket support 4730 4730 sekarang udah di support tapi masih bisa dikasih diskon lagi 4730 belum masuk watch list kita sih saham batubara yang lagi murah tapi dividen bagus apa ya kayaknya udah bagi dividen semua yang dividen bagus PTBA itu udah bagi dividen di TMG udah adaro juga kayaknya udah bagi dividen oke ASII banyak yang nanyain jadi trading ideasnya agak-agak aneh tadi di luar ekspektasi banyak orang ya yang tadi aku udah mention terus ASII gimana ASII bisa turun lagi loh ini patternnya kayak gini jelek banget nih ini bisa jadi kayak huruf J kebalik jadi kalau huruf J itu naik tapi kalau kalau huruf J itu kan naik ya kalau ada ketemu pattern kayak gini tuing ini bagus nah tapi kalau ini kebalikannya ASII itu bisa potensi jadi J kebalik sekarang baru U kebalik di bawah ini bisa J kebalik ini bisa turun lagi salah satu yang jadi sentimen negatif buat ASII ini selain karena penurunan penjualan ya jadi penjualannya ini agak-agak turun kemudian sektor komoditi juga agak melemah baik batubara maupun oil investasi di Gotoo ini juga menjadi salah satu pertimbangan mungkin ya jadi memang tidak mempengaruhi laba rugi secara langsung tapi laba rugi secara investasinya itu ngaruh gak tau deh nanti kalau Gotoo abis buyback katanya ada rencana buyback 3,2 triliun dari RUPS hari ini apakah bisa naik atau enggak kalau kalian mau spekulatif di Gotoo di tips sendal yang sekiranya kalau jadi RP1 1 rupiah anda gak sakit hati tipsnya kayak gitu oke ada update lagi buat saham Papa PP oke baiklah aku bahas saham Papa PP saham Paprayogopangestu di awal aku udah bahas brand brand itu hari ini naik kemarin Paprayogopangestu ada keterbukaan informasi beli brand tapi inget dia belum lepas dari FCA bener gak sih kalian brand ini belum lepas dari FCA coba di cek ya eh miss ini lucu pertanyaan saham ini gak rame-rame amet bond juga masih outlaw jadi dana big fan itu sebenarnya dimana mungkin gak sih kalau ke judi bola ini becandaan yang masuk akal loh karena tiap kali ada pesta bola ini ada pesta bola apa ya aduh keringkingan keringkakiku ya ampun ngeleng sambil yoga semutan ini ada pesta bola apa ya kalau ada pesta bola biasanya saham tuh bisa agak-agak sepi cuman market sepi juga baru beberapa hari ini sih sekitaran seminggu terakhir sebelumnya volume transaksinya value transaksi lumayan tinggi bola selesai kapan bola selesai kapan euro bola selesai kapan piala Eropa bentar lagi euro dan copa amerika ya itu ngefek eh kita lihat disini ya jadi tradingnya saham-saham second liner yang masih bisa di trading tuh saham-saham second liner dia gak relate sama big banks dan gak relate sama brand oke brand intinya blackrock ya tadi aku ada bikin konten tim aku di feed aku ya blackrock itu ada borong saham brand senilai total 156,43 ya sebelumnya 155,55 juta singkat cerita mereka nyangkut sekitar 19,6% angkanya udah T triliun dan mereka lagi average down sekarang jangan ikut-ikut big money bisa nyangkut juga oke ya euro selesai 15 Juli sampai itu market bakalan masih akan sepi kayaknya cuan tambah saham di petro kabarnya gimana ada juga yang kangen sama arah ya nico oke cuan kabarnya gimana cuan kemarin breakout dari pattern symmetrical triangle breakout dari pattern symmetrical triangle di 10 Juni kemarin terus hari ini tadi dibuka naik dulu gap up terus turun lagi volume transaksinya lumayan gede be careful ini tradingan lumayan high risk cuan ada potensi dia turun sampai 82 terus kemudian dia naik lagi ya disclaimer banget yang ini disclaimer banget oke nah terus BRPT gimana kabarnya masuk Futsi MSCI BRPT ini dia sempat breakout seperti yang kalian kalau sempat ingat ya di 16 Mei breakout dan di 31 Mei di akhir-akhir sini ini kita sempat review by sebenarnya sempat nge-review by pas di area support terus berannya kena FCA di 4 Juni dia breakdown 4 Juni 5 Juni itu dia breakdown jadi sekarang dia lagi berpotensi untuk kembali ke masa sidebase-nya dia kita belum review by lagi untuk BRPT oke ya terus TLKM rame juga hari ini ditanyain Miss saya punya BRI average di 4850 bentar ya nanti saya bahas bisa sell dulu atau hold TLKM kabarnya gimana TLKM hari ini turun tapi turunnya gak separah ASII patternnya dua ini sama punya investasi lumayan gede di go to ya jadi dia turun normal sampai 2800 hati-hati dengan investasi jangka panjangnya TLKM ini bisa kena disrupsi atau persaingan dengan Starling si kenapa brand naik BBRI ASII turun kalau brand naik gak usah ditanya ya kemarin brand naik itu terang-terangan Pak Prayogopang itu yang beli jadi ada keterbukaan informasi disitu oke terus kemudian kita mau lihat saham rumah sakit ini ada yang nanyain silo saham rumah sakit gimana kabarnya saham rumah sakit ini kayaknya kalau di scalping cocok sih naik turun jangka pendek ini scalping cocok gitu terus perhatikan disini di 2400 itu area support tapi hati-hati buat silo ini liquidity-nya kayaknya agak-agak kurang gitu with NC dulu jadi kalau boleh di summary tulis ulang dong dari tadi aku ada ngebahas saham dari jam 8 lebih 5 sampai sekarang yang memperhatikan dari tadi ada beberapa yang menarik ada beberapa yang menarik jadi what's list apa ya kira-kira ada yang menarik aku bahas agak lama ada yang menarik aku bahas cuma sebentar doang coba tulis di chatroom boleh tulis di chatroom apa 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 tulis 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 antam belum belum dibahas ada yang tahu gak ada yang tahu gak watch list apa tulis dong wl.2 apa es nurul mbak eti jempol anihewer jempol tapi itu potensinya masih nunggu support turun dikit lagi java juga sama itu nunggu belokan ya nunggu belokan jadi mungkin watch list untuk pekan inilah gitu bukan untuk satu hari ke depan oke terus apa lagi dua itu tekem enggak dong tekem kan justru malah waspada ada satu lagi loh ada satu lagi belum disebut loh medko elsa apalagi japva watch list bulan juni juni yang tersisa sisa bulan juni ada satu lagi apa tadi gak kesebutkan SMGR oh SMGR SMGR nunggu turunnya semua lagi nunggu turunnya nunggu belokan di bawah gitu terus apa lagi satu lagi dong iya keren keren hapuk juita yen unilever oke oke kira-kira kayak gitu ya oke deh aku ulang ya aku ulang ya aku ulang terus aku bahas saham big banks jadi malam hari ini aku mencoba menghibur kalian dengan beberapa saham potensial tapi bukan buat sehari ya jadi perlu di watch karena ini patternnya pattern yang terjadi dalam rentang waktu hampir 2 bulan nah ini japva bayinya kalau breakout dari garis atas garis atas itu sekarang posisinya di 1370 tapi dia bisa fleksibel bisa agak turun dikit lagi gitu loh oke ya ci btc rungkan 4 bulan gak naik saham dividend dapat 15% yoi ntar ya aku bahas ya nah terus kemudian selain japva medco dan juga jadi kita ngeliat harga oil dulu deh uk oil aku ulang lagi uk oil atau brain tooth oil ini udah naik beberapa hari sedangkan harga saham minyak belum nah ini medco tunggu deh turun dikit sampai 1285 ya baru kemudian kita lihat pantulannya terus kemudian elsa kita tunggu dia koreksinya sekitaran 1406 sampai 1408 kita lihat pantulannya terus kemudian apa lagi tadi SMGR atau INTP SMGR kita tunggu koreksinya sampai 35 sampai 36 kita tunggu pantulannya terus kemudian ada INTP tunggu retracement sekitaran 72 sampai 74 ya kita tunggu pantulannya terus ada lagi satu lagi unilever ini patternnya penon sebenarnya sekarang ini merupakan area-area bay yang dekat support ini masih menarik kita tunggu breakout-nya itu summary-nya oke ya jarang-jarang ya di live aku kasih se apa ya sepadat ini gitu biar kalian gak bingung juga karena lagi pada nonton bulakan ya dan disclaimer banget buat kalian yang di live ini jangan langsung beli-beli saham ini sebaiknya tetap belajar ya oke aku membahas Big Bang kali ini terus kita melihat bahwa The Fed bakalan ada meeting beberapa hari ini sekitaran tanggal 13 13 malam ya berarti 13 malam terus kemudian 14 paginya kita harus watch keputusan The Fed itu gimana malam sebelumnya jadi kalau diperhatiin saham Big Banks ini masih banyak tekanan masih banyak tekanan ya aku matiin dulu komennya biar kalian bisa lihat masih banyak tekanan bisa sampai ke 4.400 kemudian potensi mantul dikit potensi bentuk double bottom atau W ini turun 1 turun 2 lagi potensi bentuk double bottom atau W terus kemudian BMRI dia potensi membentuk double bottom atau W juga kemudian BBCA dia potensi supportnya aku naikin ya aku ulang nanti supportnya BBRI dan BBNI BBCA aku naikin supportnya di 9075 atau 9100 terus BMRI dia supportnya di 5775 masih sama jadi masih potensi turun dulu ya terus kemudian turun baru kemudian naik 5775 itu support bawahnya BBNI potensi turun sampai ke 44 baru kemudian terus naik terus kemudian BBRI ini ada yang nanya apa lebih baik di average down atau gimana BBRI supportnya 4340 saat ini support 4340 BBRI support paling rendahnya di 38 sampai 4000 kemungkinan tersentuh itu sekitar 30% kanan aja gitu oke pertanyaannya adalah yang punya gimana kabarnya hold aja dulu yang rugi kebanyakan rugi gimana kabarnya santai aja dulu jangan nambah-nambah lagi kalau kamu deg-degan artinya itu justru udah kebanyakan kalau kamu udah stress tuh udah kebanyakan average down gak ya jangan kunci utama dari position sizing atau seberapa banyak kita boleh naruh duit di saham tertentu adalah hati kita tenang atau enggak kalau hatimu gak tenang ya jangan kemudian yang berikutnya kalau kamu punya untung gimana apakah jual dulu ya profit taking jangan-jangan nanti turun lagi jangan rugi banget udah turun 30% lebih BBRI nya jadi kalau kamu punya dan masih untung berarti kamu punya harga bagus dari tahun-tahun kemarin hold aja dulu oke jadi masih oke ya masih sabar jangka panjang masih oke ini ada yang bilang merah berdarah-darah sebenarnya sebenarnya ya turunnya tuh udah gak separah bulan-bulan kemarin ya ini BBRI dia masih belum turun di bawah 43.30 low-nya di 43.30 masih ketahan terus BMRI dia juga belum turun di bawah terendahnya kemarin sempat jatuh di 55.25 jadi masih oke kok ini gak membentuk lower low loh belum membentuk lower low mereka dan bulan Juni chartnya juga lebih bagus secara monthly itu chartnya udah mulai ijo dan agak ditutup agak tinggi dikit dibandingkan dengan closingannya May kemarin sampai per hari ini ya jadi ini masih ijo gitu nah terus kemudian BBNI gimana sama loh BBNI itu dia belum menyentuh level terendahnya lagi terendahnya yang di bulan Mei kemarin itu di harga 3,470 jadi kalau kalian bilang merah terus ya merah kalau dilihat harian tapi kalau dibandingin sama bulan kemarin ini gak lebih jelek daripada bulan kemarin oke andriku 89 lumayan loh kalau beli BRI di harga sekarang tahun depan dividen sama seperti tahun ini yieldnya berarti 7 persenan ya juga ya 2.500 gimana miss harus average lagi kah intinya ya satu hal kalau kalian nanya boleh beli lagi atau enggak average lagi atau enggak jawabannya tuh cuma satu sebenarnya kalau turun lagi sampai ke 3.800 BRI nya kalian stress gak kalau gak stress berarti boleh beli lagi tapi kalau kalian stress sekarang aja udah stress gak boleh beli lagi gitu oke closing and live pembahasan big banks kira-kira itu aja aku gak bilang big banks akan segera naik enggak tapi big banks ini akan sideways sideways sampai akhir Juni kita lihat meeting The Fed tanggal 13 Juni ini gimana perkiraan besar The Fed ini belum akan nurunin suku bunga tapi kalau sampai tiba-tiba The Fed ngasih kejutan dia nurunin suku bunga big banksnya jadi bottom semua jadi V atau jadi W kita lihat aja ya karena itu sakti banget pengumuman suku bunga The Fed di tanggal 2 November kemarin itu rebound V itu bener-bener gada-gada The Fed tungguin aja ya ASII kita bahas besok di morning briefing pagi semoga bisa bermanfaat dia bilang kalau gue punya duit stress ya miss kalau gak punya duit yang stress kan jadi intinya itu aja miss BBNI tukar ke BBRI bagus lebih cepat BBRI naiknya dibandingkan dengan BBNI itu lebih cepat BBRI paling cepat naiknya BBCA kalau pas dia turun tapi BBCA jarang turunnya juga gitu makasih miss aku bagus karena ilmu miss thank you juga semuanya thank you semuanya sehat selalu salam profit dan ingat-ingat ya 19.20.21 itu aku kemungkinan ngelive-nya bakalan maju jam 7 kalau aku bisa ngelag malam ya jam 8 karena itu aku lagi ada di O sih selamat menikmati